Pagi siang malam, kawan CK Mobilindo masih bersama saya Fuad disini Dan di belakang teman-teman ada Mas D Gimana kabarnya Mas D? Eh, sehat selalu Alhamdulillah sehat selalu Di belakang kita ada beberapa mobil yang kita spill dulu ya dari depan Ini semuanya ready ya Mas ya? Semuanya ready, di belakang teman-teman juga ready juga ratusan unit Tapi kita bahas yang sebelah sini dulu ya Ini kita ada CRV Prestige warnanya putih 2013 2013 Ini rekomen juga karena masih prima, masih layak banget untuk teman-teman dapetin Dan di sebelah sini ada Convero ini yang SGLUX SGLUX Ini manual 2018 dari Wuling Wuling ini harganya di bawah 100 ya Mas ya? Di bawah 100 juta dan Tidak usah ragu lagi kenapa mobil Wuling sekarang reliable ya Untuk dipakai sehari-hari Sudah terbukti beberapa tahun terakhir Tetap prima dipakai Oke Nah, di sebelah sini ada Batman? Kesukaan anak-anak muda Kesukaan saya juga Mas Oh, disulawatin dulu Mas Biar terdapat Oke Nah, ini Civic FD tahunnya 2008 2008 Atau bisa dibilang apa? Civic Batman ya Mas ya? Civic Batman Warnanya silver Warnanya silver Nah, ada yang silver juga di sebelahnya Ini CRV tahunnya 2012 2012 Dan ini Matic juga Dan mobilnya yang mana? Kita saksikan video berikut ini Oke Terima kasih telah menonton! Nah, Mas Dik Mobil yang kita maksud adalah R3 yang di sebelah saya ini Oke Warnanya putih Kita R3 putih ada beberapa ya Karena mobil kita R3 ada 9 unit 9 unit Dan ini yang tahun 2019 GL Ini yang Matic ya Mas? Matic ya Matic Ini yang Matic Platnya dong Lokal AP Kilometernya baru R3 30 ribuan 2019 Mobil nggak capek ya Mas ya? Nggak capek Oke Dan nut-nutnya masih kencang semua Kencang semua Nggak ada bekas tabrak Terus untuk tampilan dari depannya Ini lebih sporty ya Mas ya? Lebih sporty Seperti ada lips tambahan di bawahnya dan fog lampnya juga Fog lampnya terus grill-grillnya juga ciri khas banget ya Mas ya? Iya ini mengingatkan seperti swift ya? Iya swift Swift Tapi kalau yang itu Mas R3 hybrid itu ready ya Mas ya? R3 hybrid 2016 ready Itu malah diesel jadi lebih irit dan lebih kuat Oke Dan ini tampilan belakangnya Mas Dik Pada spoiler-nya Menambah kesan sporty Spoiler terus Dan ini baru ya bentuknya di 2019 ini Baru dan kelihatan apa ya? Kalau bahasa jawanya itu wangun ya Mas ya? Wangun Wangun Dan ini untuk body kitnya bawahnya Baru juga Bemper-bemper juga presisi ya Mas ya? Presisi Nggak ada bekas tabrak Dan ini udah lolos uji inspeksi dari otospektor juga dapat Garansi 1 tahun nanti kalau teman-teman mau nambah asuransi Jadi selama 1 tahun nanti ada mesin, transmisi, AC, dan pengereman Echu segala macem lah Nanti bisa ditanyakan ke saya Oke Terus untuk ini Mas Yang sebelah sini Mas Ini kalau tampak dari samping gini Kelihatan apa ya Mas ya? Emang wangun sih Mas mobilnya Ya dan velgnya pun coba di dekat Ini nggak ada bekas goresan Bahkan ini ada nggak ada bekas apa ya? Biasanya kalau pernah dibuka kan ada luka Ini nggak ada luka Dan nanti kita lihat pan serepnya Itu sepertinya belum pernah turun dia Belum pernah turun Karena kalau yang dipakai aja masih tebel ya Mas? Masih tebel juga Masih tebel 2019 masih dari baru dia Terus kita lanjut lagi? Kita lanjut ke bagian interior depannya Oke lanjut Oke Mas Kita udah di Sekursi pertama R3 2019 Yang dipenya GL Matic Kita coba nyalakan dulu ya Di sini odometernya tercatat 32.000 km sekian Dan ini cukup enteng ya? Enteng Enteng banget Untuk Dan semuanya masih normal kelistrikan Ini sudah elektrik buat pengaturan Semua normal AC-nya kita coba nyalakan Karena Jogja panas sekali ya Mas ya? Jogja akhir-akhir ini panas Panas Dan jarang hujan juga Nah ini yang unik di head unitnya Seperti ini bentuknya Di tipe GL ini Teman-teman juga bisa upgrade juga Kalau mau bikin jadi Android Dan di bawahnya ada stif Untuk persnelengnya Ini kelihatan Kurat-kuratannya masih ada Jadi emang jarang dipakai ya Dari kilometernya juga Masih rendah ya Mas? Masih rendah Ini USB Ada power outletnya 12V Ini USB-nya bisa colokin di sini Service record juga ready ya Mas ya? Service recordnya juga ready Ini juga bisa diatur Atau turunnya Oke Enak agak atas Agak atas ya Dan ini service recordnya ready juga? Service record Ini juga dia terekam Untuk service-nya Ini sudah habis Semua terekam Semua berarti ini service-nya Enggak kan ya Mas ya? Dan ini Kilometer kembalinya 32.000 Ini perlu ganti oli nanti Terus untuk apa? Untuk sirnya juga ini masih kenceng Kenceng ya? Dan disini ada Fitur untuk Bluetooth Bluetooth Bukat ngangkat telpon juga ada semua disini Ini ya guys Semua bisa diatur lewat sini Oke Terus untuk Warnanya ini sendiri itu Warna apa ya Mas? Warnanya temen biasanya orang nyebut warna beige P-E-I-G-E Ini kursinya juga udah kita bersihkan Semih-semih blue drew ya Semih-semih blue drew Dan kalau Kalau warna-warna kayak gini itu kelihatan lebih seger Ya lebih seger Karena kelihatan lebih bersih sih Dari warna-warna yang hitam atau warna putih Oke Terus untuk AC-nya juga Yang atas ini ready ya Mas ya? Ya ini buat double blower Buat pengisap AC dari depan Kita lontarkan ke belakang Biar lebih dingin di belakang Oke Untuk bagian depan Kita cukupkan dulu Kita lanjut ke Bagian penumpang belakang Lanjut Oke Oke Mas Dik Kita masuk dulu Ke penumpang bagian tengah ini Baris penumpang ya Mas ya? Baris penumpang Dan sering-sering saya sebut Kenapa R3 lebih nyaman Daripada pesaingnya terdekat Yaitu Avanza Sennya Ini karena lebih tebal ya Lebih tebal joknya Dan ada tulisan ISOFIX Disini Nyaman banget Daripada kompetitornya Dan AC-nya Dingin juga sih Untuk dilontarkan Ke paling belakang Dan kisi-kisinya ini Biasanya rusak Kalau disini Sudah kita perbaiki Dan ini Nggak rusak ya Dari awalnya Untuk Handbarnya Di kedua sisinya Masih ready Masih kencang Dan plafon-plafonnya Dari depan sampai belakang Nggak ada bekas Sudutan rokok juga Oke Jadi emang Mobil ini rawatan ya Mas ya? Rawatan Ada cup holder juga Di kanan kiri Ini Ada power outred juga Jadi Produsenya memikirkan Untuk penumpang Bagian tengah juga ya Terus untuk baris ketiganya nih Mas? Baris ketiganya ini Bisa buat Dua orang Dua orang ya? Jadi tujuh orang Karena di tengah bisa Buat Tiga orang Di sini buat Orang dewas juga Cukup kok Cukup Ada cup holder juga Dua Ini di sini Iya Terus Ada seatbeltnya juga Jadi untuk Pengamanan R3 ini Cukup aman Dan nyaman Pastinya Oke Cukup? Oke Untuk tengah kita cukupkan dulu Kita lanjut ke bagian bagasi Lanjut Oke Nah kita udah Di belakang mobil Suzuki R3 Yang GL 2019 2019 Matic Kita coba buka dulu Untuk Bagasinya Ini memang tidak terlalu luas ya Buat teman-teman Info aja Tapi di bawahnya Ini ada partisi-partisi Untuk Ini contohnya Buat Payung Payung Terus kalau Barang-barang juga Muat lumayan ya Mas? Iya buat Ini sepertinya buat Buka Belum pernah turun dia Ini ada Speedolnya Mas ya? Iya Buat Nurunin Sperter Iya Dan disini Ada Buat Tungkrak ya Ini juga Belum pernah turun Dia gak ada bekas luka Sekalai macam Aman sih Berarti emang Yudut ini Eksetimewa Sekali ya Mas ya Ini emang Eksetimewa Banget Terus untuk Bisa direbahin ya Mas ya Ini bisa Di sebelah sini Ini untuk Perbahinnya Tarik yang tuas Kayak gini Mas ya Iya Untuk Narik lagi Sepakai ini Dan ini bisa cukup Untuk Tiga koper Malan Karena Besar banget Kita coba Pasangkan lagi Dan ini pun Belum pernah buka ya Ini Untuk Baut-bautnya Mas Tandaran dari Pabrik Dari pabrik Dan teman-teman Kenapa Di sini Ada Ini emang Buatan dari pabrik Karena kemarin Ada konsumen Yang Ngeluh Kenapa Mas Kayak bekas tabrak Ini ternyata Emang dari Pabriknya Seperti itu Justru Kalau ada Titik-titiknya Kayak gini Itu Emang dari pabriknya Ya Iya Ini ada Di atas Sini juga Kemarin Ini kalau Di kamera Gak Patak kelihatan Sih Tapi kalau Langsung Sini kelihatan Oke Terus untuk Ban serepnya Ini mas Ban serepnya Bisa dilihat Sendiri Ini memang Dari batianya Belum pernah turun Masih Apa ya Wah ini Masih perawan Perawan Belum pernah turun Dan masih ada Bulu-bulu halus Bulu-bulu halus Oke Dan ini Gak ada bekas Banjir juga Masih aman Masih aman Terus Ready Sensor parkir Dan Kita coba Untuk bahas Bagian permasinan Yang 1400 cc Oke lanjut Nah Kita coba dulu Untuk bagian Permasinan Kita lihat Dan ini Ternyata 1500 cc Bukan 1400 lagi Jadi Tenaganya Bertambah Tapi Iritnya Tetap sama Ini menggunakan Mesin kode K15BT Penggerak roda depan Matic Ya yang ini Terus ini Masih ada Speedol-speedolnya Kak gini Jadi memang Ini Masih ori dari pabrik Ya mas ya Ori dari pabrik Juga di Ini belum pernah dibuka Iya ini Gak ada bekas Tabrak juga Oke Masih ada Speedol-speedol Dari pabriknya Iya belum pernah Dibuka juga Baut-baut sebelah sini Radiator Segala macam Dan ini sudah Dicek ya mas ya Sudah dicek Dari Autospector Jadi Teman-teman Kalau membeli mobil ini Bisa nambah Garansi asuransi Sampai Satu tahun ya Terus Untuk Kisaran harga ini Berapa mas ya Ini kisarannya 170 jutaan 170 jutaan Nanti cashnya Di 182 juta Oke Terus Untuk DPnya mas Nah ini DPnya cukup 5 juta aja 5 juta aja Dengan cicilan per bulannya cukup 4 jutaan rupiah Oke itu selama Selama 5 tahun Selama 5 tahun ya Untuk 6 tahun juga bisa sih Nanti ditanyakan aja Nomor saya di bawah ini Dan ini Untuk Sampai bulan Juni Teman-teman dapat Kesempatan hadiah Khusus pembelian kredit Untuk 2 orang pemenang Naik kapal pesiar Ketiga negara Dimana aja mas dik Itu di Malaysia Malaysia Singapur Singapur Sama Thailand Thailand Sawadikap Sawadikap Oke Tahun kemarin Masih Liburan bareng-bareng Teman-teman ya Di Thailand Oke besok kita Kesana lagi Pindah lah mas Oh pindah ya Ke China atau ke Jepang Boleh lah Oke siap Dan selain itu Teman-teman bisa dapat Hadiah TV Kulkas Terus HP Android Terus TWS Sama Smart Watt juga Oke Dan selain itu Ada promo-promo menarik Nanti tanyakan langsung Untuk video ini Kita cukupkan dulu Untuk mobil-mobil Yang tersedia Bisa cek di Instagram CKMobilindo Tik Toknya juga CKMobilindo Dan di semua platform Lainnya Oke dan Untuk Tik Tok sama Instagram Itu update-nya setiap hari ya mas ya Update-nya setiap hari Jadi gak bakalan Ketinggalan info-nya Oke jadi langsung Cek aja ya mas ya Siap Untuk video kali ini Kita cukupkan dulu Saya dan Mas Dik Pamit Terima kasih Terima kasih telah menonton! Jumur